untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai kenapa tidak ada wifi firmware setting pada event option di windows 10 dan 11 pertama kalian harus mengecek apakah OS kalian menggunakan wifi atau non wifi caranya adalah pada start menu disini kalian ketikan msinfo 32 atau hanya msinfo tidak masalah kalian pergi ke bagian system information disini kalian cari pada bagian bios mode jika mode bios kalian adalah wifi maka wifi firmware akan ada di advanced option sekarang kita lihat kita close kita pergi ke restart untuk pergi ke advanced option kalian tekan shift plus klik kiri pada mouse selanjutnya kalian pergi ke bagian troubleshoot advanced option maka disini kalian akan menemukan wifi firmware setting hanya seperti itu saja sekarang kita akan menggunakan OS windows yang tidak menggunakan wifi jadi mode biosnya adalah non wifi disini OS windows 11 yang saya gunakan menggunakan mode bios evi atau wifi sekarang kita akan menjalankan windows 10 yang non wifi sekarang disini kita kembali melihat mode bios yang digunakan pada OS kembali pada start menu ketikan msinfo jika tidak ada kalian harus menggunakan run caranya adalah bisa kalian ketikan run seperti ini disini kalian ketikan msinfo 32 enter kita akan mencari msinfo 32 enter sekarang pada bagian bios modenya pilihannya adalah legacy bukan wifi tentu saja jika kita pergi ke advanced option kita close kembali di start menu kalian tekan tombol shift plus klik kiri pada mouse pergi ke troubleshoot advanced option dan tidak ada pengaturan wifi firmware setting jadi perbedaan tidak ada wifi firmware setting itu ada pada mode bios sekarang mode bios itu ditentukan ketika kalian pertama kali menginstal OS windows contohnya seperti ini jika kalian sedang membuat boot table OS windows disini kalian masukkan OS windows nya dan pada bagian partition scam disini terdapat pilihan GPT dan target sistemnya adalah UEFI non CSM tidak ada pilihan yang lain sekarang jika kalian menggunakan MBR maka target sistemnya adalah BIOS atau legacy BIOS jadi jika tidak ada UEFI firmware setting OS kalian ketika di install menggunakan MBR bukan GPT tentu saja pada OS Windows 11 yang sekarang kalian sudah tidak bisa menggunakan MBR hanya bisa menggunakan GPT hanya seperti itu saja mengenai tidak ada UEFI firmware setting pada advanced option di Windows 11 ataupun Windows 10 kita sedih pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih